Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ayo kita bikin lauk hari ini ya, teman-teman mau tahu resepnya, disini resep-resep. Nah teman-teman, disini aku punya bumbu yang mau dihaluskan, cabai 7 batang, bawang merah 3 biji, kemiri 3 biji, 2 siung bawang putih, kunyit 1 luas jari ya, jahe sedikit, kita pakai jahe sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, lengkuas sedikit ya, 1 luas jari juga, nanti kita geprek ini, daun salam 2 lembar, seri geprek 1, 1 batang ya, yang panjang 300 gram, 300 gram terong, dan 1 kotak santan, 65 mili. ikan asinnya disini aku ada 300 gram, ini mau saya rendam dulu pakai air panas, ini ikan asinnya kita rendam air panas, biar gampang membersihkannya ya, buntutnya itu mau saya bersihkan, ini siripnya kita buang, kita gunting ya, dan ini sisinya kita sisik, oke, ini buntutnya kita buang, biar lebih gampang, oke, ini kita bersihkan, nah ini sudah saya bersihkan, sudah saya potong-potong, kita sisikan, dan saya mau giring bumbu dulu ya, ini saya mau giring, pakai giringan aja, sini saya tambahkan garam, 1 sendok teh, untuk menghaluskan cabai ya, kalau punya blender juga pakai boli pakai blender, tapi saya pengennya masak, bumbunya digiring, nah ini sudah giring, sudah halus, kita baru masukkan kunyit ya, ini jahe kita giling, bawang putih, bawang merah, ini belum halus banget, ya ini belum halus banget, juga nggak pernah halus-halus banget ya, di sini saya tambahkan ketumbar bubuk, 1 sendok teh, untuk menghaluskan si bumbu ini ya, biar gampang ya, kita hidupin kompor, panasin ini ya, kuali ya, tambahkan minyak, ini minyak kita pakai sedukupnya aja, ini minyak sudah mulai panas, kita potong dulu, ini terongnya, ini terongnya kita potong dulu ya, potong kita belajar di 4, belajar di 2 dulu, langsung di belajar di 4, nah, potong jadi 4, kita masukkan dalam minyak, ini kita goreng, sampai dia mateng ya, ini kita potong-potong begini ya, segini panjangnya, boleh, ini tergantung, selarang masing-masing, ini sudah mateng, kita angkat ya terongnya, langsung kita gorengkan asin ya, ini gorengkan asin digoreng, supaya nggak bawa amis, oke, kita goreng sampai dia mateng, ini ikan sudah mateng ya, sudah agak kering, nggak usah terlalu kering, karena mau dimasak lagi ya, angkat, kurangi minyaknya, kita sisain minyak sedikit aja ya, untuk goreng bumbunya, kita masukkan, ini ada kasih lada sedikit ya, lada setengah sendok teh, lada bubuk, jol salam, serai, masukkan lengkuas, tambahkan air dulu sedikit ya, lebih kurang 100 ml, 100 ml, biar kasih dia surut dulu airnya, kasih dia mengering, tambahkan, penyedap rasa, 1 sendok teh, gula pasir, 1 sendok teh, sudah mengering ya, sudah mengering, kita masukkan, kacang panjangnya, kita masukkan, ini terong, dan ikan asinnya, kita tambahkan air, lebih kurang 500 ml, apa 600 ml ya, ini tergantung ya, teman-teman, mau banyak air, atau sedikit, 500 ml, tidak cukup, saya pakai airnya, 700 ml, oke, kita tunggu dia matang, nah teman-teman, ini kacangnya sudah matang ya, kacangnya sudah matang, sudah oke, rasanya pun sudah oke, ini airnya kita masukkan, 800 ml juga boleh ya, 800, 900 ml, karena kita nunggu, kacang panjangnya matang, dia pasti susut ya, sekarang kita masukkan, santannya tadi, ini kalau cuma satu bungkus, nggak malah kental banget, kalau kita nggak mau makan kental-kental ya, ini cukup begini, kalau soal rasanya, teman-teman sendiri kasih rasa, kalau kurang asin, kurang manis, boleh tambahkan lagi ya, tapi ini saya rasa sih, saya rasa sudah cukup ya, ini dengan nasi panas, wow banget, wow sekali, pasti nambah-nambah, nggak bisa diet ya, diling punya bumbu begini ya, nggak halus semua, ini yang paling enak, ini yang harus kita rasakan ya, rasakan dengan nikmat, pelan-pelan kita makannya, masih nikmat nih, oke, kita angkat, matikan api, angkat, nah teman-teman, gampang ya masaknya ya, bulai ikan asin terong ya, ini mantap sekali, oke, nah bunda-bunda sekarang, saya mau bikin yang paling simple lagi ya, di sini ada petai yang sudah saya kupas, ini nggak jadi dikupas nanti ya, jadi kasih lihat aja petainya, ini dari kupas punya, dan ini ada terong-terong muda ini, terong lalapan ini ya, dan ada ikan asin, secukupnya, cabai ini 100 gram, bawang merahnya ada 50 gram, bawang putih ada 5 siung, toman ada 3 biji, dan ini jeruk limau ya, ini pertama kita goreng dulu cabainya, bawangnya ya, biar lebih enak diulek, masukkan tomat, air secukupnya, kita taruh, kita rebus sampai dia mengering, ini kita rebus dengan api kecil ya, kita sampai keringkan dia benar-benar kering, sampai dia matang ya, oke, kita goreng dulu, ini ikan asinnya ya, kita goreng dengan api kecil, biar dia kering, ini kan bulat ya, bulat jadi kita belak 4, kita belak 4 gini, kita belak 4nya kasih putus ya, ini kita rendam dengan air garam ya, biar enggak hitam-hitam dia, atau coklat dengan air itu, kena dia punya geta ya, secukupnya aja, nah ini ikannya sudah kering, kalau kelamaan sedikit lagi sudah hangus ya, kita goreng semua sampai selesai, nah ini cabai sudah matang ya, matikan api, kita angkat langsung ke gilingan, kita masukkan ke gilingan ini, cabainya, tomat, tomatnya terakhir ya, karena kalau masuk tomat langsung, cabainya enggak bisa digiling, seperti biasa, ini mau giling tetap pakai gula ya, gula pasir, 1 sendok teh, saya pakai di sini 2 sendok teh, penyedap rasanya, saya pakai di sini 1 sendok teh, kalau kurang boleh tambah, teramnya setengah sendok teh, ini langsung kita giling ya, sini saya tambahkan sedikit, saya punya terasi yang sudah disangrai, sudah matang, saya tambahkan 1 sendok teh, eh 1 sendok makan, biar lebih harum ya, ini kita giling, sampai setengah halus, dengan terlalu halus, bagi bunda-bunda yang, enggak punya gilingan, boleh pakai tumbuh, ditumbuh pun boleh ya, dicoper pun juga boleh, kan enggak semua orang punya gilingan, seperti punya ini ya, ini gilingan jadul, ini gilingan ini warisan dari mama saya, saya dari Medan jauh-jauh, bawa naik pesawat ini ya, nah ini begini aja kita gilingnya, jangan terlalu halus banget, terlalu halus banget, enggak enak rasanya ya, seperti makan saus, tapi lucu ya teman-teman ya, ini saya punya cerita sedikit ya, saya dari Medan, enggak bawa harta apa-apa, cuma bawa batu gilingan, sampai di bandara disuruh buka, saya bilang itu batu, emang mau dibuka, sapong-sapongnya heran, kenapa ngambil batu, ya itu warisan orang tua, cuma saya bawa batu gilingan aja, saya bilang, oh, jadi enggak jadi dibuka sama mereka, jadi mereka semua ketawa, dengar ceritanya ini, lucu, orang bawa harta, saya enggak, saya batu aja deh, yang saya bawa, ini goreng begini aja dikit, ini minyak pun ya sudah hitam ya, udah ini kita angkat, ini bekas ikan asin ya, kita masukkan, ini lalapannya tadi ya, terong bulatnya, bukan lalapan, terong bulatnya kita masukkan, ini langsung kita masukkan ke cabenya ya, tomatnya ini ya, kita bejek gini, pasti sudah halus, karena sudah matang lembek dia, ini sudah, kita sisikan, nah ini sudah matang ya, kita angkat, karena kecil-kecil, enggak seperti terong ungu gorengnya, sampai lama baru matang, kita tambahkan minyak sedikit aja ya, minyak bekas cabenya tadi goreng, karena masih ada sisanya, jadi masukkan aja, ke kuali, kita masukkan caben, ini taruh api kecil ya, karena saya mau bejek ini ikan asinnya dulu, ini kita tumbuk, kasih halus, jangan halus sekali, jadi sewaktu makan, ada sensasi ikan asinnya, ada terasinya, wow banget, pasti menghabiskan nasi, enggak bisa diet lagi, tapi untuk buka puasa, enggak palah diet orang ya, semua sudah puasa kan, harus makan banyak, buka puasanya, nah ini begini aja, nah ini kita masukkan begini, jadi kalau masih ada berbentuk, ada durinya apa, itu kita pilih sendiri ya, namanya ikan asin, saya bukan beli yang, kaging tadi, saya beli ikan asin belah begini, rasanya lebih mantep, rasanya lebih enak, kalau kita goreng kering, jadi enggak, enggak terasa makan durinya, bisa kena makan juga ya, nah ini kita masukkan, ini kita masukkan, terongnya, ini peti kita masukkan, bagaimana sensasi yang enggak habiskan nasi, ini pasti habis nasi, enggak bisa diet-biet lagi ya, ini udah oke, kita angkat, matikan api, ini kita belum masukkan jeruk limaunya tadi ya, masih ada bijinya, enggak masalah lah, kita peras, masukkan kulitnya, biar wangi dia, ini udah selesai, tinggal angkat, nah bunda-bunda sekalian, ini paling mantep ya, paling lejat, menghabiskan nasi, enggak bisa diet lagi, ayo teman-teman, jangan lupa ya, untuk mendukung terus channel Entanggerang, dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman, semoga video-video Entanggerang bermanfaat, terima kasih,